Intro Perayaan Paskah di Israel telah tiba. Hari Paskah adalah hari untuk memperingati kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Untuk merayakan hari Paskah, semua orang berkumpul di Bait Suci di Yerusalem. Yesus juga pergi ke Yerusalem untuk Paskah. Sementara orang ramai pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, sebenarnya Yesus memiliki alasan lain. Pergilah ke kampung yang ada di depanmu, dan saat kamu masuk ke situ, kamu akan menemukan keledai muda terikat di sana. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika seseorang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Katakan padanya, Tuhan memerlukannya. Murid-murid membawa keledai muda itu pada Yesus dan mereka mengalasinya dengan jubah mereka. Yesus duduk di punggung keledai muda itu. Yesus, putra Allah yang maha tinggi, memasuki Yerusalem dengan rendah hati dan dengan cara yang paling sederhana. Kerumunan orang yang sangat banyak melambaikan ranting pohon palem dan berteriak. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan dan menyambut Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang-orang menyambut Yesus seperti menyambut raja. Murid-murid Yesus merasa bangga. Wow, bukankah Yesus sangat tampan? Dia akan segera menjadi raja. Saat Yesus menjadi raja, aku akan menjadi seorang menteri dan membantunya. Aku akan menjadi orang penting di sisinya. Ya kan? Tapi Yesus tahu bahwa sorak-sorai dari orang banyak itu tidak akan bertahan lama. Yesus memikirkan kerajaan Allah, bukan kemuliaan dari dunia. Yesus masuk ke Yerusalem untuk memikul salib bagi orang-orang berdosa. Yesus melihat sekeliling Yerusalem saat ia memasuki bait suci. Ketika dia tiba di bait suci, dia terkejut karena bait suci diisi dengan banyak pedagang. Yesus sangat marah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan tidak mengizinkan siapapun untuk membawa barang dagangan melintasi halaman bait suci. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun? Yesus mengusir mereka yang berjual-beli dari bait suci. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mencari cara untuk membunuhnya. Tetapi mereka takut pada Yesus karena banyak orang kagum pada pengajarannya. Mereka berpendapat bahwa menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa untuk melakukannya. di sini. Mereka berfikirkan dan akhirnya. Mereka berfikirkan dan akhirnya.